Wah, warna iman kita bakal dilihat sama orang ya mah, tapi gimana caranya? Lewat baju nak, warna hitam artinya jahat dan banyak dosa, sedangkan kalau warna putih artinya suci, kayak mama ini. Kebetulan banget aku lagi pakai baju warna putih mah, karena kan aku sering bantu mama, jadi pasti aku dapat warna putih lah, suci. Nah, kamu juga harus pakai baju yang sesuai sama iman kamu ya nak. Oh ya, oke ma, udah pasti putih kan? Loh, harusnya kan udah muncul, tapi kenapa punya gue delay ya? Mama gak boleh tau. Oke, gue bakal tetap pakai baju warna putih, karena gue yakin 100% kalau gue suci. Wih, warna iman kita sama, Fel. Asik, itu artinya kita adalah besti sejati. Tapi yang dapat warna putih itu sedikit, jadi rawan banget hilangnya. Hah, bisa hilang? Maksud lo diculik? Bukan, warna kita tuh bisa berubah kalau ditepuk sama warna yang lain. Astaga, serem banget. Kalau gitu kita harus buat banyak kebaikan, Kei. Eh, Feli, ternyata warna kita sama ya, sama-sama warna putih. Perbuatan baik apa yang lo lakuin sampai bisa dapet warna putih? Banyak banget, kalau disebutin satu-satu, sampai satu bulan juga gak selesai. Wih, serem juga. By the way, mana tas lo? Hah, tas apaan? Mau warna iman putih kan pasti dapet tas yang isinya uang. Ini bisa kita bagiin ke rakyat dan merubah mereka jadi baik. Oh, punya gue ketinggalan di rumah. Mampus, mana gue tau kalau dibagiin barang khusus kayak gini. Semoga aja gue gak ketahuan deh. Hayo, mau kemana kamu? Eh, ibu tetang gak tumben banget ya pas saya. Kenapa muka ibu serem kayak gitu sih? Saya bakal sentuh kamu dan kamu bakal berubah jadi orang yang jahat penuh dosa. Sentuh? Gak mau? Kena kau! Tidak! Loh, kok bajunya gak berubah? Itu artinya... Kayaknya gue harus culik bu Sumi buat nutup mulutnya deh. Ibu ikut saya ya. Seluruh kota udah pada ribut dan rusuh. Kayaknya ini waktunya gue pulang deh. Tunggu, Fel. Lo udah buat kebaikan belum? Belumlah. Kan tas putih gue yang berisikan banyak uang itu ketinggalan di rumah. Jadi gue belum beramal. Kita harus bergerak cepat. Karena kalau dunia ini dikelilingi oleh orang jahat, bisa-bisa kita hancur, Fel. Dunia ini hancur. Hancur gimana? Iya, kalau semua orang di dunia ini jahat. Itu artinya manusia bakal musnah, Fel. Secara perlahan-lahan. Astaga! Minta duit dong, tolong. Saya belum makan 4 hari loh. Saya transfer 1M ke rekening kamu ya. Dan berubahlah jadi orang baik. Wih, dia langsung berubah jadi orang baik berkat bantuan lo, Kei. Begitu caranya. Sepertinya populasi warna iman mulai tidak seimbang. Bener, Pak RT. Warna putih tuh jadi langka. Astaga, kenapa warna baju lo berubah, Ti? Ya, tapi gue gak mau nularin ke yang lain. Karena gue masih takut dosa. Ya, apa boleh buat. Saya juga tidak mau menularin ke masyarakat. Sayangnya kalian berdua baru terjangkit, makanya hasilnya gak maksimal. Kenapa dunia ini semakin aneh ya? Fel, Fel, gawat. Yang warna imannya putih cuma tinggal kita berdua. Apa? Kalau gitu kita harus hati-hati dan jangan sampai ketangkep. Untungnya sih rumah gue aman ya. Permisi, saya tahu kalian di dalam. Cepat buka pintunya sekarang juga. Gawat, keberadaan kita udah ketahuan sama mereka. Lo tenang aja, gue bakal atasin mereka semua. Udah gak ada cara lagi. Sebentar lagi kita bakal berubah jadi orang jahat kayak mereka. Dengan cara tunjukin warna gue yang sebenarnya, yaitu... Apa? Merah. Bisa-bisanya ada warna merah. Perasaan itu gak ada di list deh. Oh, gue punya kamu suarna? Artinya apa, Fel? Di sini dikatakan bahwa... Sepertinya kita harus dobrak pintu ini untuk menangkap si putih. Iya, si hitam harus menguasai dunia ini. Hmm, si jahat akan selalu jadi juara. Fel, ayo kita ke basement lo sekarang juga. Tiga, dua... Eh, kenapa lo narik gue? Gue kan mau buktiin ke mereka kalau warna gue adalah warna merah. Ini kan warna yang langka. Gak boleh, karena di dunia ini cuma ada hitam dan putih. Lah, lalu gue dianggap apa dong? Lo bisa langsung dihabiskan sama si hitam karena dianggap mengganggu dan asing. Gawat, kalau gitu gue lepasin aja di baju warna merah. Gak bisa juga karena baju itu udah dilem di badan lo. Apa? Oh, iya. Di basement ini masih ada tempat rahasia yang lain kan? Kalau gitu ayo kita ke sana, biar gue bisa nyembungin tas yang isinya uang ini. Wih, iya bener. Gue aja lupa. Nah, gini cara buka pintu rahasianya. Oke. Kay, ini kan basement gue. Tapi kenapa lo kelihatan tau banget letak-letak dan tempat barangnya? Ehm... Lo pernah nyusup ke rumah gue ya? Ehm, atau lo jadi maling? Enggak dong, lo lupa ya kalau lo udah pernah hoster ke gue. Masa sih? Gue sama sekali gak inget. Apa bener ya yang dibilang sama Keisha? Iya. Aneh, mereka gak ada dimana-mana. Kemana lagi kita harus mencari mereka? Ayo cepat kita sembunyi lebih dalam. Ehm, lo duluan aja. Soalnya gue kebelet pipis. Huh, arti warna merah ini ada di kamus. Astaga, kamusnya ketinggalan di luar. Udah gak ada. Hah, maksud lo gimana, Kei? Buku itu udah diambil sama si hitam. Mereka menyusup. Mampus gue. Mereka bisa tau arti dari orang merah ini yang gue bahkan gak tau sama sekali. Tenang aja, gak bakal kok. Kenapa Keisha bisa santai banget ya? Padahal gue paniknya setengah mati. Heran deh sama nyeorang bisa sesantai itu. BTW, kenapa ini bau gosong ya? Wah, keadaan di luar udah aman nih. Kita bisa jalan-jalan dan hidup seperti biasa. Hmm, bener. Weh, angin apaan tuh? Tiara, Pak RT, kenapa kalian bengong kayak gitu sih? Serem tau. Mereka terkena angin yang bisa buat mereka beku sementara. Jadi mereka gak bisa sakitin kita. Tenang aja. Wah, beruntung banget kalau semua warna hitam kayak gini. Kei, mumpung semua warna hitam lagi kayak gitu, ini kesempatan kita buat nepuk pundak mereka. Tunggu! Loh, kenapa? Buruan! Sebenernya gue udah tau kalau misalnya warna merah itu bisa nyatuin warna hitam dan putih secara bersamaan. Ya, sebenernya gue udah baca kamu situ. Dan kenapa lo gak biarin gue? Karena sebenernya gue adalah si jahat. Sekarang saatnya untuk... Untuk menepuk pundak lo. Eh, tidak kena. Kabur ah. Eh, rencana gue gagal. Gue harus buat rencana yang lain lagi. Ternyata jadi jahat itu lebih seru ya, Kei? Karena kita bisa ngambil uang orang tanpa harus takut ditangkap. Iya dong, makanya gue tawarin lo buat bergabung. Untung aja. Ma, mama. Eh, ada apa anak mama? Kamu kelihatan kucil banget. Itu gak penting. Karena yang terpenting sekarang adalah... Pasti si merah udah ada di rumah ini. Iya, emang bener kok. Tadi gue liat dia masuk ke rumah ini. Mama harus ikut aku. Mumpung warna iman mama masih warna putih. Jadi mama harus jaga itu baik-baik. Ah, gak perlu. Loh, kenapa? Cuma mama yang bisa nyelamatin dunia ini, mah. Karena mama sudah bersekongkol dengan mereka untuk menangkapmu. Hahaha. Kabur. Gue capek banget. Masa di dunia ini udah gak ada warna putih sih? Feli, oh Feli. Keluar sekarang yuk, Feli. Pak RT? Pak RT udah berubah jadi warna iman putih loh. Ayo kita selamat ke dunia bersama. Gue kan masih ada campuran sedikit warna putih. Itu artinya cuma gue yang dapet warna putih. Gak mungkin dong ada yang nepuk punak Pak RT. Berarti dia bohong. Yuhuu, kalau kamu gak keluar sekarang juga, saya bakal kick kamu dari kota ini. Hah? Enggak, enggak. Ini jebakannya mereka. Gue gak boleh terjebak. Ternyata basement gue luas juga ya. Siapa itu? Kamu lupa ya kalau kamu ngurung saya di sini? Astaga, sekarang baju ibu warnanya putih. Itu artinya kan? Iya, warna iman saya telah berubah dengan sendirinya. Tapi kok bisa? Karena saya sudah merenung beberapa jam di basement yang lusuh ini. Dan saya memutuskan untuk menjadi diri sendiri. Kalau gitu, ayo kita tepuk pundak mereka semua biar mereka semua jadi suci. Enggak, saya gak mau bantu kamu. Apa? Enggak ada cara lain. Gue harus berjuang sendirian. Maaf ya semuanya. Aku yakin anakku ada di rumah ini dan masih bersembunyi. Saya tunggu loh tante. Saya pengen menguasai dunia ini secepatnya. Iya, sabar ya. Saya sebenarnya juga gak sabar buat dapat imbalan 1M dari bos. Imbalan 1M itu. Kok ketawa? 1M itu gak berarti buat saya tante. Jadi mama mau dibayar sama Keisha? Eh, akhirnya mangsa kita muncul. Ayo tangkap dia sekarang juga. Minum ini cepetan. Apaan? Kenapa tiba-tiba bu? Udah gak ada waktu lagi. Cepet minum atau kamu bisa berubah jadi jahat. Iya, iya. Loh, kok gue tiba-tiba pindah ke kuburan? Ada apa ini? Ibu Sumi udah meninggal, nak. Jangan sedih ya. Emak gue. Semuanya jangan sedih. Kan berkat bantuan Feli dan Ibu Sumi, kita semua jadi suci. Iya, udah gak jahat lagi. Tunggu, tunggu. Ini ada apa sih? Yang lo minum tadi itu adalah darah dari Ibu Sumi. Darah dia suci banget. Darah suci? Udah kayak di film-film aja. Serius? Darahnya sekuat itu. Sampai bikin satu kota ini jadi suci semuanya. Oh, wow. Soh, aku tengokin ko, sekarang aku mau gak ngon. Tunggu. Nama